Terima kasih Apakah semua orang yang berada di 10 akhir Ramadan akan dibebaskan dari api neraka? Jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing Apakah kita termasuk orang yang menghindarkan diri dari amalan-amalan Dari perbuatan yang akan menjermuskan ke neraka? Di dalam sebuah hadith Dari Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengingatkan kita agar kita selamat Ijtanibus sab'al mubiqat Jauhi tinggalkan dari tujuh dosa yang akan menghancurkan Yang dimaksud adalah dosa-dosa yang akan menghancurkan karena akan menjermuskan kita ke dalam neraka Ada sahabat yang bertanya Mahiya ya Rasulullah Apa yang dimaksud dengan asab'ul mubiqat Tujuh dosa besar yang akan menghancurkan Yang pertama Asyirkubillah Mensekutukan Allah Wasihru Dan yang kedua sihir Waqatlun nafsillati haramallahu illa bilhaq Membunuh jiwa yang tidak ada hak Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa'aklur riba Makan Makanan riba Wa'aklumalal yatim Makan harta anak yatim Kemudian Tidak kalah besarnya dosa Ketika kita menuding zinah Kepada wanita-wanita yang solehah Dan tidak ada satupun bukti Ini adalah sebuah dosa yang akan menghancurkan kita Pertama Hindarkan diri dari kemusyrikan Karena kemusyrikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar Ingat Ketika Luqmanul hakim Berpesan kepada anaknya Ya bunayya la tushrik billah Wahai anakku Janganlah kau sekutukan Allah Inna syirkala zulmun azim Sesungguhnya kemusyrikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar Memang Kadang-kadang mudah sekali Orang tergoda untuk melakukan kemusyrikan Dan biasanya itu bu Hanya mendengar 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 Tidak pernah terjadi Ketika usaha Agak turut Karir Redup Ada yang membisikkan Makanya Jangan sembarangan hidup Hidup itu perlu memakai bumbu Jawabannya benar Hidup harus pakai bumbu Tapi jangan sampai salah Menuangkan bumbu Maksud ibu membuat sirop Bumbunya bumbu gulai Maksudnya ingin maju usaha Ingin berkah Malah lari ke dukun Bukan berkah Justru Kehancuran Akan dicabut berkahnya oleh Allah Kenapa tidak membumbui hidup dengan tahajud Bukankah di tahajud itu Ada jaminan dari Allah Asa'ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda Kelak Allah akan Menempatkan kalian di tempat mahmuda Tempat yang terpuji Ingat Jangan sembarangan Jangan biarkan Hidup kita Terasa hambar Karena kurang bumbu Berarti Bumbui dengan tahajud Silahkan Semakin kurang rasa Perbanyak bangun malamnya Perbanyak bangun malamnya Menajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua As-sihru Hati-hati dengan perbuatan sihir Sihir memang Islam Meyakini Akan keberadaan Praktik-praktik sihir Dan praktik perdukunan Tetapi ingat Jangankan kita sebagai pelakunya Mendatanginya saja Sudah diancam dalam hadis Barang siapa yang mendatangi dukun Lalu dia bertanya dan membenarkannya Tidak diterima Solat Selama Empat puluh hari Na'udzubillah Semoga Kita dihindarkan Karena ingat Sihir itu adalah Tipu daya Iblis Ketika Terjadi Di masa Kenabian Nabi Sulaiman Mereka mengikuti Apa yang dibacakan setan Di dalam Kerajaan Sulaiman Padahal Nabi Sulaiman itu Tidak pernah Mengajarkan sihir Dan apa yang Disampaikan Malaikat Harut dan Marut Kecuali beliau itu Mengingatkan Sesungguhnya sihir itu Akan menjadi fitnah Sampai bisa memecah belah Suami dengan istrinya Orang tua dengan anaknya Saudara dengan saudaranya Ingat Bagaimana dalam Islam Untuk menolak sihir Jangan sekali-kali Menolak sihir dengan sihir Tetapi tolaklah sihir dengan zikir R nyama-sama Zikir dan sihir Jangan menolak sihir dengan sihir Tapi harus menolak sihir dengan Zikir Karena sihir tidak bisa Ditolak dengan sisir Kemudian Yang ketiga ingat Jangan berani-berani Membunuh Membunuh siapapun Yang tidak ada hak Termasuk Menggugurkan kandungan Termasuk Menghancurkan embryo yang ada Di kandungan ibu Karena setiap sel Melayak untuk hidup Ketika seorang ibu Mengandung Janinya itu adalah Sebuah amanah dan kemuliaan Dari Allah Sampai disimpan pada urutan kedua Pengorbanan ibu Mengandung anaknya Agar senantiasa Dipelihara Kehidupannya Sampai diberi keistimewaan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ya Nabi Ya Nabi Laka Shafa'ah Wahada Matlab Ya Nabi Ya Rasul Allah Ya Ya Nabi Ya Nabi Laka Shafa'ah Laka Shafa'ah Terima kasih telah menonton!